Roy aku berikan sekarang kesempatan untuk bisa mungkin menggunakan indera penciuman ya akan kolaborasi dan penciuman juga dan penglihatan disini kisih-kisih dari partisipan yang akan Roy ajak ngobrol adalah seperti apa saya merasakan bahwa energi yang sangat tajam juga sosok yang misterius tapi menyimpan duka-luka batin juga dan kesakitan disimpan dan tidak pernah apa namanya tidak pernah tersampaikan juga dan sosok ini mungkin juga sangat fenomenal ya saya boleh memilih sosok ini ya silahkan nomor nomor 7 lahir di tanggal 7 Ratu Meta seorang penyanyi dangdut sensasional dan juga korban dari pelecehan seksual seperti apakah karma yang dijalani Ratu Meta Ratu Meta mengandung angka 7 artinya adalah keberuntungan dan hawa-hawa uang yang sangat banyak disini adalah angka 7 saya menggambarkan bisa dibilang laki seven dan berakar angka 2 2 disini adalah angka misterius sosok kemudian 2 orang kemudian disini saya melihat ada gambaran ombak-ombak mandi spiritual saya melihat Ratu Meta melakukan mandi spiritual untuk guna meningkatkan daya pikatnya kemudian aura spiritualnya sangat kencang sekali di Ratu Meta dan saya melihat ada neraca timbangan disini saya jelaskan bahwa ini adalah kondisi keuangan yang disokong oleh dua orang ketika ini satu hilang mungkin akan ada bertumpang tinggi dan disini neraca timbangan ini saya lihat Ratu Meta itu adalah orang yang membela keluarga membela saudaranya sehingga dia menjadi timbangan tidak apa-apa menjadi pelakor pun tidak apa-apa tampaknya disini dibalik fenomenalnya Ratu Meta kamu juga menyimpan luka dan trauma terhadap pelecehan seksual dan Ratu Meta sendiri disini berusaha untuk kuat apa yang dia dapat sekarang hasil kerja kerasnya dia tetapi dia itu sangat mengorbankan dirinya sendiri dia tidak mau melihat bahkan mungkin saya lihat ibunya dia sangat sayang dia mengorbankan jaga badan untuk keluarganya bahkan ibunya itu yang saya rasakan disini orang ini berhadapan dengan saya sangat melindungi dan jaga gawang apapun resikonya dia berkorban untuk itu kalau boleh diceritakan lebih detail lagi apa yang dibacakan oleh Roy barusan saya sebenarnya nggak mau nangis ya cuma kalau sudah menyangkut mama saya apalagi harga diri saya saya sembel saya bela itu kenapa belum lama-lama ini saya sudah dihujat sama ya biar lebih bisa dikatakan haters bahwa saya katanya pelakor memang sudah ada bukti cuma buktinya itu itu pun kalau menurut saya bukti tersebut tidak tidak fatal gitu lantas tidak lama itu cinta saya sakit cinta saya kena sakit dia sempat jalan pun susah karena dulu juga pernah kejadian seperti itu juga mama aku sempat yang waktu aku umur 24 tahun mama aku sempat seperti lumpuh dan aku takutnya kejadian seperti ini lagi karena apa? karena mama aku mendengar pelakor awalnya itu mama aku sempat pelakor itu apa? perebut laki orang mah mama aku langsung shock dan saya meminta sama teman-teman dan media lainnya untuk apalagi haters jangan sampai menyebutkan mengatakan saya pelakor itu aja karena mama saya sakit hati dari itu aku takutnya mamaku lumpuh lagi gitu saya merasa masih tidak aman untuk ibunya akan masih ada sakit-sakit lagi dan masih ada gelombang kesakitan lagi dan akan muncul saya berharap untuk dijaga ibunya baik-baik ya Ratu Meta terus ya silahkan yang tadi dibilang aku pernah mandi spiritual ya memang itu pernah dulu itu sudah lama sekali tapi berhubung sekarang aku mama aku kata mama udahlah katanya gitu kalau namanya kita orang entertain perlu ilah ya kalau Roy sendiri melihat seorang Ratu Meta mungkin sudah meninggalkan mandi spiritual sudah meninggalkan ada yang masih nyangkut gak sih di tubuhnya ya sisa-sisa itu pasti ada saya lihat sangat ada sekali namun tidak digali lebih dalam sisa spiritual yang sudah dipelajari itu memang sudah tertinggal sekitar 2-3 tahun lalu dan yang tersisa disini adalah ampas-ampas sehari patinya maaf Roy ini belum lama juga sih gak 2-3 tahun yang lalu ini baru 1 tahun aku tinggalin itu jadi belum lama aku tinggalin itu dan ritual itu 2-3 tahun yang lalu sudah terjadi iya betul oke oke dan saya ingin menambahkan lagi Ratu Meta disini saya melihat ada pulau A dan pulau B saya melihat akan ada perpindahan antara satu pulau ke pulau yang lain dalam konteks bisnis ataupun pekerjaan yang baru di luar dunia entertainment Roby jadi saya melihat adanya perpindahan dari satu tempat betul sekali ke tempat yang lain aku ada saudara keluarga memang rencananya niatnya kita mau pindah ke Bali rencananya ini bulan Januari tapi kan aku juga berhubung karena aku pikir wah aku udah lagi sibuk-sibuk syuting dan nyanyi kan aku gak mungkin bolak-balik nah itu yang aku bingung kan gitu karena disana juga aku harus ngurusin itu gitu oke nanti Roy akan coba menerawang apa yang harus kamu lakukan tapi Ratu Meta ini demi saya bisa bilang memperbaiki nama baikmu kita kembali ke permasalahan perawat laki orang saya kan gak akan menyebut itu perebut karena kita gak ada bukti kamu perawat atau kamu perebut ya karena kita gak punya bukti oke sebagai perawat laki orang sebagai perawat laki orang antara pasangan Nafa Urbah dan Zakli yang kami terima informasinya kamu mengiakan atau tidak? tidak 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 sama sekali tidak jadi kedekatan yang kamu lakukan sekedar teman teman Roy? sempat ada hubungan tetapi sudah berakhir karena sudah ketahuan duluan Roy? kandas akibat? pemutusan dua belah pihak karena tidak ada saling satu sama kedepan visi yang berbeda tidak cocok dengan energinya pola pikirnya dan semuanya itu berantakan bagai kapal rusak batu tabak sampai mengelah nafas dalam-dalam ada apa? ya aku sama Zak itu berteman kok dan sebenarnya kita berteman dan sebenarnya Mbak Nafa nya sendiri pun tahu kok seberapa seberapa dekatnya aku sama dia dekat oke dan aku baru-baru ini komunikasi dengan Mbak Nafa dan semuanya sudah di maafin sama Mbak Nafa sudah di maafkan berarti ada kesalahan di belakang itu? sempat oh sudah mengakui berarti ada sempat kesalahan ya Roy oke kita tinggalkan masalah itu nah sekarang saya mau menuju kepada yang tadi Roy hampir tampaknya masalah pelecehan ini adalah bisikan yang baru kamu terima Roy betul sekali informasi muncul tiba-tiba bisikan melalui kuping saya bahwa kamu mengalami sedikit pelecehan tetapi saya lihat itu tidak terbuka semuanya gitu betul jadi waktu sekitar 2 tahun yang lalu itu ada temen aku Dewinta Bahar Anissa Bahar jadi sempat datang ke rumah aku terus tiba-tiba aku tidur tidur kita dengan berbeda kamar kan terus Dewinta di kamar aku sebelah aku di kamar aku tiba-tiba setelah pagi pas aku mau ngebalik begitu kok ada laki gitu pas berasanya itu pas aku kebangun dia sambil meluk aku gitu dari belakang aku sempat kebangun kan terus aku teriak-teriak teriak-teriak terus aku bilang sama Dewinta Bahar ini temen lu kurang ajar gitu sorry ya pake kata-kata temen lu kurang ajar akhirnya aku udah mau laporin dia ke Polda Dewinta Bahar dipikirkan dulu aja gitu nah ini Roy kalau saya berbicara soal hal yang mungkin meminta sesuatu kepada yang beberapa orang sembah seperti sesuatu apa namanya pesugihan dan lain-lain tentu saja mandi spiritual ini artinya ada yang mereka sembah juga atau mungkin ada yang disembah juga betul saya ingin bertanya sama Roy siapa sebenernya kepada siapa Ratu ini meminta cahaya tersebut saya ingin menggambar sesuatu silahkan Roy Ratu Meta untungnya kamu sudah meninggalkan ritual-ritual tersebut kalau tidak kamu akan ada perjanjian gaib disini saya melihat adanya sosok kambing tapi bertubuh manusia dan bertanggung saya melihat disini sangat jelas sekali muncul ketika beliau menceritakan itu sangat kuat lu masih mengikuti berarti Roy? sedikit masih mengikuti tapi tidak sepenuhnya menguasai tubuhnya itu yang saya lihat Sekarang Ratu saya mau nanya Bapak itu berbicara ga sama kamu kepada siapa kamu harus meminta cahaya dan jalan lebih baik ini kepada siapa? kata si Bapak si Bapak sendiri bilang ngatanya kepada ibu ratunya melalui ibu ratunya itu loh ibu ratu 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 pantai selatan pantai selatan Roy saya sebenarnya mulai sedikit was-was nih ya tampil sama saya boleh digambarkan mungkin Roy sebenarnya kepada siapa kepada ibu ratu ini kami tadi dimiliki ya tapi disini saya melihatnya bukan sosok ibu ratu yang sesungguhnya tetapi jin yang menyerupai ibu ratu tetapi bukan sama sekali justru malah saya melihat adalah kepala kambing yang berwujud maksudnya Roy ini adalah jin peliharaan si Bapak betul Roy ini sosok si kambing ini sebenarnya menakutkan atau tidak sih maksud saya berefek panjang tidak buat mereka pemuja nya sih Roy berefek panjang dan berefek sangat kepada keluarga juga kah? keluarga dan karir juga pada akhirnya mereka akan kembali jatuh materinya seperti itu dan itu hanyalah efek sesaat pada pemujaan kepada yang menyerupai sosok-sosok tersebut kepala kambing ini sangat jahat sekali dan gelap sekali oke setelah ratu tahu efek panjang dari kegiatan spiritualnya ternyata tidak hanya kepada kamu karena buruknya bisa juga ke maaf ke mama iya betul aku merasa aku merasa gini loh setelah aku kesana kok kayaknya fine-fine aja gitu enak aja gitu pede banget tapi setelah aku gak kesana kayaknya tuh kayak kayak item aja ngelilingin aku gitu kayak gak enak gitu loh justru abis itu aku kan baru satu tahun ini kan aku umroh kan ya setelah aku umroh aku jalanin sekarang aku ibadah bener-bener ibadah tapi aku lebih percaya diri yang tadi aku bilang gitu terima kasih ternyata ternyata terima kasih terima kasih